Intro Shalom teman-teman yang dikisituhan, bertemu kembali dengan saya Kersawgo di channel ini Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan cuplikan video dari seorang ibu yang membuat pernyataan karena di dalam video tersebut terlihat ibadah yang dilakukan di rumahnya itu dilarang itulah sebabnya dia membuat pernyataan, disaksikan banyak orang untuk tidak lagi melakukan atau melaksanakan ibadah di rumahnya sedih rasanya ya kenapa Indonesia masih saja sibuk mengurusi bahkan melarang orang di rumahnya apa salahnya kalau orang berdoa atau beribadah di rumahnya? tidak ada salahnya kecuali rumah itu dipakai untuk hal yang tidak benar baru dilarang bahkan ditutup ini ada banyak tempat-tempat yang harusnya dilarang masa dibiarkan? ini orang beribadah kepada Tuhannya diundang banyak orang sebagai seiman supaya bersama-sama memuji Tuhan beribadah di rumah tempat dia tinggal masa harus dilarang sampai dibuat pernyataan untuk tidak beribadah di rumahnya? saya sedih kenapa masih saja hal ini terjadi? saya agak heran nih sama orang-orang ini ngapain juga orang lagi ibadah kok dibubarin? yang pertama, mereka kan ibadah di rumah terus hak kalian itu apa ngurusin rumah orang? rumah itu kan dia sudah beli dan dia mau ibadah di rumahnya kecuali dia ibadah di halaman orang lain itu baru ngawur namanya ini orang berdoa ibadah di rumahnya sendiri dan kalian semua datang untuk berusaha menutupnya kedua, kemudian kenapa sampai orang ini disuruh berjanji untuk tidak beribadah di rumahnya lagi dalam Kristen itu ya, terus terang aja ibadah itu gak cuma hari Minggu ibadah dalam Kristen itu banyak salah satunya adalah ibadah keluarga, ibadah rumah tangga dan itu tempatnya bukan di gereja tapi tempatnya adalah di rumah-rumah terus kalau memang ibadah di rumah dibubarkan kenapa kalian juga kadang-kadang ibadah di rumah kalian gak cuma di masjid tapi kenapa di rumah-rumah juga kalian bikin ibadah kalau mau konsisten ya, kalau punya harga diri tutup juga itu ibadah yang dilakukan rumah-rumah jangan kalau ibadah di rumah sendiri biasa aja, senang tapi kalau orang Kristen ibadah di rumahnya marah-marah, ngamuk-ngamuk kenapa takut kalau Kristen itu berkembang? Gus Nur pernah mengatakannya Kristen itu semakin dibabat, semakin dihalangi akan semakin merambat makin engkau menghalang-halangi Kristen beribadah makin banyak orang akan beribadah itu yang kalian harus tahu dan camkan itu baik-baik dan juga yang selanjutnya adalah kalian orang membuat gereja mendirikan gereja dihalang-halangi tidak boleh ibadah di gereja sekarang ibadah di rumah juga gak boleh maumu apa? mau kalian itu apa? kok orang Jawa bilang cengkre amat gitu cengkre banget lihat orang seneng gak seneng? senangnya kalau lihat orang susah dan bagaimana harapan untuk bangsa ini boleh maju kalau orang beribadah dilarang-larang? iya gak? bagaimana? apalagi ini dalam kondisi puasa cuy ibadah puasa, carilah amal baik-baik banyak-banyaknya tapi saya lucu juga sih nonton video ini coba kalian lihat ya harapan saya bangsa ini menjadi lebih baik lah ya namanya juga negara Pancasila agama disini ada 6 dan juga masih ada agama-agama yang lainnya terus kalau saling melarang satu dengan yang lainnya itu negara ini mau jadi apa? laranglah tempat-tempat maksiat laranglah tempat-tempat orang berbuat dosa orang cari Tuhan dilarang-larang wah, bahaya itu kalau Tuhan sudah turun tangan iya gak? kali ini kita akan bahas soal Felix Yau dan Deddy Kobusier hei Deddy Kobusier pernah bilang stop masuk-masuk kamar orang sekarang dia yang masuk kamar orang cuy nah kita langsung aja bahas dan kita denger ya video dari Felix Yau tapi saya heran ya akhir-akhir ini banyak artis-artis yang ngundang ustad-ustad gitu dan juga tokoh-tok agama diundangin dan difasilitasin untuk bahasa agama orang aneh kan? hirman juga dulu video channel-channel yang memotivasi orang sekarang channel-channel ini malah bikin keru suasana Indonesia ya kita nonton dulu videonya video dari Felix Yau yang komplain ibu saya ibu saya bilang gini Lik, mbok ya kamu tuh ya jangan terlalu frontal mami ini udah sakit jantung gara-gara kamu nanti kalau ada apa-apa gimana saya bilang Mi, saya cuma mengikuti sunahnya Yesus Kristus bentar, bentar, bentar gimana? kenapa jadi sunahnya Yesus Kristus? ya karena Yesus itu kan kalau kita baca di dalam Alkitab kan Yesus itu kan sangat tokoh yang sangat radikal kan dia datang ke Bait Allah Bait Allah ketika ada orang lagi juara meja dibalikin saya nggak pernah gitu loh mas saya nggak pernah membalikkan meja orang loh mas tapi yang dilakukan oleh Yesus kan seperti saya bilang saya melakukan itu dan karena itulah Romawi kan akhirnya benci sama dia karena dia ke provokator jadi saya cuma mengikuti sunah Yesus Kristus ibu saya bilang beda dia Tuhan kamu bukan oh ya sudah ya tapi yaudahlah ya terus kemudian Bapak saya bilang akhirnya dia menangi kan dia bilang gini kamu tulik ibu mau kamu ajak debat nggak sih cuma guyonan aja iya saya lihat sih dari kobuser dia ketawa bahagia ya saking menikmatinya masuk kamar orang cuy kapan hari dia marah-marah ngomong nggak boleh kamu itu Elia masuk ranah Kristen eh ranah Kristen masuk ranahnya Islam sekarang kamu bahas Yesus Kristus ketawa-ketawa ketawa-ketawa ngejek apa-apaan dirimu nggak konsisten nah sekarang saya bahas Felix dia bawa-bawa Yesus Kristus yang radikal katanya dan dia mengatakan bahwa dia mengikuti sunah Yesus Kristus sejak kapan Yesus Kristus mengajarkan sunah radikal nggak ada radikalnya Kristen tuh ya sebenarnya makin radikal makin mengasih Tuhan dan makin mengasih musuhnya tapi kenapa disini kok dia mengutip tentang Yesus yang mengobrak-abrik meja dan lain-lain apakah ini bentuk radikalismenya Yesus sehingga kita harus mengikuti itu seperti Felix Siau mengikuti itu nah saya Herman ya saya Herman saya Herman Felix Siau ini dulu ngaku mantan Kristen mantan Katolik lama-lama dirubah menjadi mantan Atheis karena beberapa kali kita langsung bahas dan ketahuan dia itu sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang kekristenan kita akan lihat Yesus Kristus yang mana dia mengobrak-abrik meja ada apa sebenarnya kita akan lihat dalam bagian ini ya kita lihat di dalam kitab Matius ya guys ya kita lihat dalam Matius lalu Yesus masuk baik Allah dan mengusir semua orang yang berjual-beli di halaman baik Allah ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati ada persoalan apa di sini ada persoalan apa kok sampai Yesus membalikkan meja-meja mengusir semua hewan-hewan di situ dan juga kemudian dia mengusir orang-orang yang dagang di situ kalian perhatikan nggak Yesus itu dagang di mana kok Yesus dagang di mana orang-orang itu dagang di mana sehingga Yesus Kristus mengusir kalian perhatikan mereka dagang di baik Allah baik Allah yang seharusnya rumah doa dipakai mereka untuk jual-beli dagangan kalian tahu baik Allah itu tempat di mana seseorang datang memberikan korban persembahan kepada Tuhan tetapi orang-orang ini berjualan di pintu dan kemudian mereka menjual itu dan mereka kongkali-kong sama imam-imam yang ada di dalam mereka kasih persenan kepada imam-imam dan dipakai bisnis baik Allah itu yang seharusnya baik Allah jadi rumah doa justru dipakai untuk berjualan di situ mencari keuntungan makanya Yesus di situ membalikkan semuanya dan diusir mereka supaya tempat-tempat itu bisa dipakai untuk beribadah di tempat yang mereka pakai dagang itu seharusnya dipakai bangsa-bangsa lain untuk beribadah kepada Tuhan itu tempatnya mereka dari bangsa lain tapi dipakai untuk dagang makanya di situ gak bisa lagi dipakai untuk doa selamat menikmati selamat menikmati